Bismillahirrahmanirrahim. Cara mudah menggabungkan file tugas kuliah, proposal skripsi, maupun skripsi ya, di Microsoft Word. Nah, untuk teman-teman, tipenya di sini usahakan sama ya. Karena kan ada RTF, ada Word Dokumen, kemudian ada 97-2003 itu ya, kalau nggak salah. Nah, yang di sini usahakan sama. Oke ya, di sini sudah sama. Kemudian, ukuran lembar kerja atau kertasnya harus sama, margin-nya juga harus sama, spasinya juga harus sama. Pokoknya harus sama semua ya, nanti tinggal ngabungkan aja. Pertama, buka bagian halaman depan. Oke ya. Oke, sekarang kita rename aja. Kita save as, ganti nama yang berbeda. Oke ya, misalkan di sini namanya, berarti, proposal skripsi full gitu ya. Kalau sudah, kita save. Oke, selanjutnya, kita turun ke bawah. Oke. Asumsinya, di sini nanti, tak bikin daftar isi otomatis. Untuk video selanjutnya, akan saya share ya. Di sini, tak kasih tulisan daftar isi. Oke ya, seperti ini. Oke, selanjutnya. Kan ini sudah siap ya, untuk bab 1 sampai dengan daftar pustaka sudah siap. Sekarang kita masukkan, nggak perlu buka file-nya. Cukup kita klik menu insert, kemudian klik objek bagian yang ini ya. Pilih yang text from file. Kita cari filenya di mana. Oke ya, sudah ketemu ada di sini. Kita mulai dari bab 1. Oke, double klik aja, udah otomatis dia masuk kayak gini. Oke ya, bab 1. Nah, udah otomatis masuk. Sekarang yang ini, kita enter lagi. Kita masukkan bab 2. Oke, bab 2. Kita masukkan lagi bab 3. Nanti kalau ada yang belum rapi, kita rapikan dulu. Nah, seperti ini ya. Masukkan bab 3-nya. Kita insert bab 3. Oke, selanjutnya insert daftar pustaka. Ini ya, ada yang belum rapi ya. Masih berantakan. Kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Yang di sini juga supaya lebih rapi ya. Oke, udah. Kalau sudah, kita masukkan daftar pustaka yang terakhir. Misalkan kalau ada bab lain, teman-teman silakan masukkan dengan cara yang sama. Oke, daftar pustaka. Nah, udah. Kalau sudah, kita save aja. Ctrl S. Nah, udah ya. Mulai dari halaman depan sampai daftar pustaka sudah tergabung menjadi satu. Tanpa repot-repot. Copy satu-satu ya. Tanpa membuka filenya satu per satu. Sekian dulu. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar cara membuat halaman berbeda. Di sini mulai dari Romawi, kemudian bab satunya di tengah, isinya di kanan atas. Selanjutnya bab dua di tengah bawah, yang lain di kanan atas. Seperti itu ya. Sekian, semoga membantu. Kita diskusinya di kolom komentar akhir kalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.